Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI kini mengambil alih kasus korupsi yang menjerat ex-kabel Sarnas mersekel Madia Henry Alviandi. Hal itu dilakukan setelah Puspom TNI menyebut KPK telah menyalahi aturan karena telah menetapkan Henry sebagai tersangka korupsi tanpa melipatkannya. Atas hal ini, Puspom TNI diminta untuk transparan dalam menangani kasus ini. Hal ini disampaikan oleh co-founder Institute for Security and Strategic Studies, Hairul Fahmi, pada minggu 30 Juli 2023. Ia menilai bahwa Puspom TNI harus membuktikan bahwa mereka dapat memproses kasus ini dengan aguntabel. Sebab menurutnya, selama ini terdapat anggapan buruk terhadap penegakan hukum di internal TNI. Fahmi menyebut bahwa mekanisme peradilan militer dinilai mempunyai kecenderungan protektif. Dimana mereka akan melindungi pelaku jika yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah para juri TNI atau internal mereka. Fahmi pun menganggap bahwa momentum ini seharusnya menjadi ajang bagi TNI untuk menepis stigma buruk tersebut. TNI bisa mengusut kasus ini dengan penanganan yang adil, imparsial, transparan, dan aguntabel. Lebih lanjut, Fahmi mengatakan dengan segala proses penyidikan yang telah ditepuk KPK, seharusnya tak ada alasan dari Puspom TNI untuk tidak menetapkan Henry Alviandi sebagai tersangka. Bahkan menurutnya, Puspom TNI seharusnya dapat bekerja dengan lebih ringan. Sebab mereka bisa mengacu pada alat bukti yang sudah dihimpun oleh KPK. Ia menambahkan, Puspom TNI harus mengusut kasus tak kalah gesit dibandingkan KPK. Puspom TNI juga dinilai perlu memberikan informasi secara berkala terkait progres penanganan kasus. Hal itu untuk menjawab kekhawatiran publik soal isu transparansi peradilan milita. Terima kasih telah menonton!